Kita beralih ke sorotan lainnya saudara, buntut dari kasus penganiayaan anak perwira polisi terhadap mahasiswa di Krimumpolda, Sumatera Utara menggeledah rumah ayah pelaku AKBP Ahirudin Hasibuan di jalan Guru Sinumba, Medan. Penggeledahan dilakukan untuk memeriksa TKP penganiayaan. Proses penggeledahan sempat tertunda karena tak ada penghuni rumah yang membukakan pintu. Akhirnya, keponakan AKBP Ahirudin keluar sehingga penggeledahan bisa berjalan. Tugas dari Dirkrimumpolda, Sumatera Utara mengecek lokasi tempat terjadinya penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan terhadap korban. Selain itu, polisi juga menggeledah isi rumah atas dugaan harta yang tidak wajar. Terima kasih yang berkaitan dengan kendaraan, kemudian rumah, dan segala macamnya termasuk yang tadi disampaikan, itu semuanya didalami. Dan rencana hari ini pun tim di Traskrimpung dengan Propang akan melakukan klarifikasi atau juga penggeledahan di rumah. Rumahnya. Itu nanti yang akan hasilnya bagaimana kita akan sampaikan kepada teman-teman sebuah. Gua dan ini terkait senjata laspannya gimana? Berbagai informasi yang kita terima tentunya. Dalam proses penggeledahan yang dilakukan oleh Ditreskrimumpolda, Sumatera Utara, polisi menemukan Airsoft Gun. Penggeledahan ini untuk mengumpulkan barang bukti terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh anak AKB Pahirudin Hasibuan kepada seorang mahasiswa di rumah tersebut. Tidak hanya itu, polisi juga menyita dekoder CCTV yang ada di dalam rumah. Beberapa perang bukti yang kita amankan untuk keterangan daripada saksi-saksi yang mengatakan ada senjata laras panjang, itu kita tidak dapatkan, tetapi kita hanya menemukan satu bungkus Airsoft Gun yang mana ada tertulis dan kita akan cari pendalaman daripada saksi-saksi pemilik daripada Airsoft Gun maupun bungkus Airsoft Gun yang kita temukan ini.